Seruling Gading Jelit 1. Puncak Arga Dumilah menjulang tinggi. Deselimuti awan putih bergerombol seperti sekelompok domba berbulu putih bergerak perlahan, berarak ke arah selatan. Hinar matahari pagi mulai menerangi permukaan gunung lawu yang tanahnya subur dan hijau penuh pohon dan tumbuhan. Hinar matahari pagi yang lembut dan hangat itu masih belum cukup panas untuk mengusir hawa udara yang amat dingin bagi manusia itu. Di lereng-lereng dekat puncak tidak tampak pedusunan. Dusun terakhir yang paling tinggi letaknya berada di lereng bawah. Puncak Arga Dumilah dan puncak-puncak lain yang banyak terdapat di gunung lawu jarang dikunjungi manusia karena selain sunyi tidak ada dusun yang berdekatan, juga teramat dingin hawanya dan untuk mendaki sampai ke puncak amatlah sukarnya karena tidak ada jalan tertentu. Selain itu, puncak-puncak itu, terutama sekali puncak Arga Dumilah dan Arga Dalem dikabarkan sebagai tempat-tempat yang angker. Akan tetapi pada pagi hari itu, seorang laki-laki tua tampak sedang membasuh muka, lengan dan kakinya di tepi sebuah kolam yang dibentuk oleh sumber rair. Sungguh menakjubkan memang betapa di puncak gunung yang begitu tinggi dapat keluar sumber rairnya. Kekuasaan yang maha kuasa terjadi di mana-mana. Kolam itu dikenal dengan sebutan sendang derajat yang terletak tidak begitu jauh dari puncak Arga Dalem. Orang akan merasa heran dan kagum kalau melihat kakek itu membasuh muka dengan air sendang itu. Hawa udara demikian dingin dan tajam menusuk dan menembus pakaian yang tebal sekalipun. Namun kakek itu membasuh muka, lengan dan kakinya dengan wajah berseri gembira. Dan kelihatan menikmati air yang nyaris membeku oleh hawa yang amat dingin. Kakek itu sudah tua. Usianya tentu sudah ada 70 tahun. Rambutnya yang sepanjang pun tak dibiarkan terurai di atas kedua pun tak dan punggungnya. Kumis dan jenggotnya, seperti juga rambutnya, sudah putih semua seperti benang pelak, agak mengkilat tertimpa sinar matahari pagi. Bahkan sepasang alisnya yang tebal itu sudah putih semua, akan tetapi kulit mukanya masih segar, belum keriput seperti muka orang muda dan sepasang matanya bersinar lembut namun tajam dan penuh wibawa yang amat kuat. Hidungnya mancung dan mulut yang sebagian tertutup kumis itu tampak tersenyum selalu, senyum penuh kesabaran dan pengertian. Tubuhnya tinggi kurus namun kakek itu bertulang besar dan tubuh yang tua itu masih tegap dan ketika dia bangkit berdiri dari jongkoknya, dia tampak kokoh. Pakainya sederhana sekali. Hanya terdiri dari kain putih bersih yang dilibat-libatkan di tubuhnya dari leher sampai ke lutut. Kini dia menggunakan sehelai kain putih untuk mengeringkan muka, leher, kedua lengan dan kaki yang tadi dibasuhnya. Setelah selesai, dia memeras air yang membasahi kain itu dan mengikatkan kembali kain putih itu sebagai ikat pinggangnya. Dia ambilnya sebatang benda putih sepanjang setengah meter dari atas batu besar dan benda itu diselipkan kembali ke ikat pinggangnya. Dia berdiri menghadapi sendang dengan bibir tersenyum dan pandang mat lembut seolah memberi ucapan terima kasih kepada sendang yang telah memberi kesegaran kepadanya. Kemudian dia menoleh ke kanan-kiri dan melihat sinar matahari sepenuhnya menimpa sebuah batu besar, dia lalu menggerakkan kedua kakinya melangkah perlahan menghampiri batu besar. Dia membungkuk dan meniup-niup permukaan batu untuk membersihkannya dari tanah, kemudian dia duduk di atas batu, membiarkan matahari memandikannya dengan sinarnya yang gemilang. Dia menghela napas panjang menandakan kelegaan hati. Kebahagiaan sejati yang langka dirasakan orang memenuhi seluruh dirinya lahir batin. Dia melayangkan pandang matanya ke tanah, ke sendang, ke langit dan ke matahari. Dalam batinnya dia mengaturkan terima kasih dan syukur akan kemurahan yang maha murah, yang telah menciptakan tanah, air, udara dan sinar matahari yang memberi kehidupan. Dihisapnya hawa udara dalam-dalam memenuhi paru-parunya menembus ke bawah pusar. Alangkah bahagia dan nikmatnya hidup. Kakek itu memejamkan kedua matanya dan menarik kedua kakinya untuk duduk bersilah. Kemudian tangan kanannya mengambil benda putih yang terselip di pinggangnya. Benda itu ternyata adalah sebatang suling yang warnanya putih kekuningan. Sebatang suling terbuat daripada gading gajah. Dengan gerakan lembut dan santai sambil memejamkan kedua matanya, kedua tangannya memegang suling, mendekatkannya ke mulutnya lalu ditiupnya suling itu. Jari-jari kedua tangannya bermain-main di atas lubang-lubang suling dan terdengarlah lengkingan suara suling yang merdu. Suaranya mengelun dan mengayun perasaan, naik turun dengan lembutnya dan terdengar aneh. Tidak seperti tembang yang biasa dilakukan dengan suling bambu oleh para penabuh gamelan. Suara suling itu mendayu-dayu, kadang terdengar seperti hembusan angin bermain di puncak pohon-pohon cemara, kadang seperti gemercik air anak sungai bermain dengan batu-batu, kadang terdengar seperti sorak-sorai dan tawariang, kadang seperti tangis sedih. Aneh akan tetapi indah. Kakek itu memejamkan mata, tubuhnya bergoyang-goyang perlahan ke kanan-kiri dan semangatnya seperti melayang-layang di antara nada-nada suara suling. Kalau orang mendengarkan suara itu dengan hati akal pikiran yang bekerja, menilai dan mencoba untuk mengerti, tentu suara suling itu akan terdengar aneh. Akan tetapi kalau didengarkan tanpa ikutnya hati akal pikiran, maka akan terasa bahwa suara suling itu sudah sewajarnya dan menjadi satu dengan alam sekitarnya, seolah suara itu memang sudah seharusnya dan sepatutnya terdengar di tempat itu. Seperti suara, kicau burung, desah angin, gemercik air, kokok ayam dan suara alamiah yang lain. Semua suara itu adalah puja-puji yang memuliakan nama yang maha pencipta. Bahkan tubuh kakek yang bergoyang-goyang perlahan ke kanan-kiri itu merupakan doa yang tanpa suara dan yang tak kunjung henti. Lima ekor burung sejenis jalak terbang melayang-layang, berputaran di atas sendang. Kemudian mereka melayang turun dan hinggap di atas tanah dekat kakek itu. Mereka tampak jinek dan diam seakan ikut mendengarkan dan menikmati suara suling itu. Suara suling itu berhenti dengan lembut makin lama makin lirih dan akhirnya kakek itu menghentikan tiupannya. Akan tetapi, suaranya seperti masih bergema di angkasa. Kakek itu menyelipkan sulingnya diikat pinggang, lalu dia turun dan atas batu. Lima ekor burung jalak itu terbang tinggi dan kakek itu mengikuti mereka dengan pandang matanya sambil tersenyum. Sejenak dia merasa seolah dia ikut terbang di antara lima ekor burung jalak itu. Setelah lima ekor burung itu menghilang di balik pohon-pohon, kakek itu lalu memutar tubuhnya dan melangkah perlahan-lahan menuju ke puncak argadumilah. Matahari naik semakin tinggi dan awan yang tadi berarak sudah meninggalkan puncak. Langit tampak biru bersih dan sinar matahari mulai terasa hangat di kulit, sungguh pun bayang-bayang pohon masih panjang. Kakek tua rentak itu adalah seorang pertapa yang sudah puluhan tahun meninggalkan dunia. Ramai. Dia merantau dari puncak yang satu ke puncak yang lain, dari tepi laut di ujung barat laut Kidul sampai ke ujung timur. Dia suka menyendiri di tempat-tempat sunyi dan merasa bersatu dengan alam. Kalau dia tanpa disengaja bertemu dengan penduduk dusun dan ditanyai namanya, dia mengaku bernama Resite Jowening dan kalau ditanya di mana tempat tinggalnya, dia selalu menjawab bahwa tempat tinggalnya adalah di mana kedua kakinya menginjak. Kalau ditanya rumahnya, dia selalu menjawab bahwa rumahnya berlantai bumi, berdinding pohon-pohon dan beratap langit. Resite Jowening berjalan santai mendaki puncak Arga Dumilah dan setelah tiba di puncak, pada sebuah tanah datar di puncak itu dia melihat beberapa orang sedang berdiri berhadapan dan terdengar mereka bertengkar. Resite Jowening lalu duduk di atas batu yang terpisah sekitar 20 meter dari orang-orang itu. Dia memandang ke arah mereka namun tidak mengenal mereka dan belasan meter dari situ dia melihat sedikitnya 50 orang yang berpakaian serbah hitam bergerombol dengan senjata pedang atau golok siap di tangan dan sikap mereka seperti sedang menanti perintah. Ada pun yang sedang bertengkar itu adalah seorang laki-laki tinggi kurus yang berhadapan dengan tiga orang laki-laki lain. Laki-laki tinggi kurus itu berusia sekitar 63 tahun. Pakainya juga serbah hitam dengan kain pengikat kepala berwarna hitam pula, wajahnya gagah berwibawa dan kumisnya yang melintang itu tebal dan sudah berwarna 2. Di pinggangnya tergantung sebatang pedang. 50 orang lebih itu berdiri di belakangnya dan agaknya mempunyai hubungan dengan orang tinggi kurus berkumis melintang itu. Kibar Gowo, engkau terkenal sebagai seorang pendekar, ketua perkumpulan Walut Ireng yang menjadi penghuni dan kau laka di Patan Madiun. Akan tetapi sikapmu seperti seekor bunglon yang suka berubah warnanya. Engkau membela mataram, berarti engkau mengkhianati daerahmu sendiri, kata seorang di antara tiga orang yang berhadapan dengan Kibar Gowo. Orang ini adalah seorang kakek yang usianya sudah 60 tahun lebih bertubuh tinggi besar dan tampak kokoh kuat. Dari pakaian dan terutama kain ikat kepalanya mudah diketahui bahwa dia adalah seorang bersuku bangsa Madura. Alisnya tebal dan seperti rambut, kumis dan jenggotnya masih hitam dan kaku. Sepasang matanya bundar lebar, terbelalak dengan pandang mata penuh semangat dan tantangan. Kumis dan cambang bauknya lebat menutupi setengah mukanya bagian bawah. Otot-otot menggelembung melingkari kedua lengan dan kakinya. Sebelum Kibar Gowo menjawab, orang kedua berseru, suaranya jauh berbeda dengan suara. Orang pertama yang dalam dan parau. Suara orang kedua ini kecil meninggi seperti suara perempuan. Kibar Gowo, tidak tahukah engkau atau pura-pura tidak tahu betapa angkara murkanya Sultan Agung. Dia selalu mengganggu daerah pesisir utara, bahkan baru saja dia mengerahkan pasukan dan menaklukan hampir seluruh daerah Jawa Timur. Kalau engkau membela mataram, apa sih yang engkau dapatkan? Tidak urung engkau menjadi orang jajahan, daerahmu ditindas dan kekayaan daerahmu diangkut semua ke mataram. Orang kedua ini bertubuh sedang. Kulitnya hitam sekali seperti arang. Pakainya agak mewah seperti seorang bangsawan. Usianya juga sudah 60 tahun lebih. Kedua pergelangan lengannya dihias akar bahari yang berwarna sama hitam dengan kulitnya. Kumis, jenggot dan rambutnya sudah berwarna dua. Kedua matanya agak sipit, hidungnya besar, bibirnya lebar dan tebal. Baru saja orang kedua berhenti bicara, orang ketiga menyambung, suaranya lembut dan penuh daya pikat dan membujuk, ramah dan halus menyenangkan pendengarnya, Kibar Gowo, engkau adalah seorang ketua dari perkumpulan Walut Ireng yang terkenal sebagai pendekar. Tentu ucapan kedua orang kawanku tadi dapat menyadarkanmu. Karena itu, marilah engkau pimpin anak buahmu bergabung dengan kami membantu Kadipatan Surabaya yang agaknya akan menjadi sasaran mataram berikutnya. Jangan khawatir, bantuanmu tentu akan mendapatkan imbalan yang pantas dari Kanjeng Adipati di Surabaya. Marilah, orang gagah, bergabunglah dengan kami, orang ketiga ini berusia 60 tahun, tubuhnya kecil kurus. Kepalanya yang kecil itu botak. Sedikit rambut yang tumbuh di bagian kanan kiri dan belakang kepalanya agak keriting dan masih hitam. Mukanya halus tanpa kumis maupun jenggot. Matanya yang kecil itu memiliki pandangan yang tajam sekali, penuhi bawah. Hidungnya pesek dan mulutnya juga kecil. Orang ini melihat tubuhnya seperti seorang kakek yang lemah saja. Namun sepasang matanya yang bergerak-gerak cepat dan sinarnya tajam menusuk itu membuat orang tidak tahan berlama-lama menentang pandang matanya. Ki Bargowo adalah seorang pendekar yang gagah perkasa. Sebagai ketua perkumpulan Walut Ireng dia memimpin anak buahnya yang berjumlah kurang lebih 60 orang agar selalu bersepak terjang sebagai pendekar pembela kebenaran dan keadilan. Juga dia terkenal sebagai seorang yang selalu membela Mataram, bahkan ketika pasukan Mataram melakukan penyerbuan ke Jawa Timur untuk menaklukan para adipati yang tidak mau tunduk kepada Mataram, dia pun memimpin anak buahnya untuk membantu. Pada waktu itu dia memimpin anak buahnya menjelajahi pegunungan lawu untuk mencari. Tempat tinggal yang baru karena dia bermaksud untuk membuka perkampungan sebagai pusat perkumpulannya. Akan tetapi ketika dia dan anak buahnya berhasil mendaki sampai ke puncak Arga Dumilah, dia bertemu dengan tiga orang kakek ini yang tiba-tiba saja menyerangnya dengan kata-kata dan membujuknya untuk bekerjasama membantu Surabaya yang hendak memberontak terhadap Mataram. Dia mendengar ucapan tiga orang itu dengan sikap tenang. Setelah mereka bertiga berhenti bicara, barulah dia menjawab, suaranya tenang namun tegas, sebelum saya menjawab ucapan Andika bertiga, karena Andika bertiga sudah mengenal dan mengetahui nama saya, Saya ingin tahu lebih dulu, siapakah gerangan kisah anak bertiga ini? Hahaha, engkau belum mengenal kami? Tidak heran. Engkau ini seperti katak dalam tempurung, tidak pernah meninggalkan daerah Madiun sehingga tidak tahu luasnya dunia tingginya langit, kata kakek pertama yang tubuhnya tinggi besar seperti raksasa. Engkau tidak tahu siapa aku? Tanyalah kepada setiap orang di Madura, laki-laki atau perempuan, dari kanak-kanak sampai kakek-kakek, mereka semua mengenal siapa Haria Baka Wulung, hahaha diam-diam kibar Gowo terkejut. Biarpun belum pernah bertemu, dia sudah lama mendengar akan nama besar Ki Haria Baka Wulung yang merupakan gegeduk, jagoan, yang terkenal sakti dan dikdaya dari pulau Madura. Akan tetapi sebagai seorang pendekar yang gagah perkasa, dia tidak memperlihatkan rasa kagetnya dan sikapnya tenang dan biasa saja. Engkau tentu belum mengenalku karena aku datang jauh dari ujung timur Nusa Jawa. Di sana aku merupakan orang yang paling terkenal, paling ditakuti dan disegani oleh seluruh rakyat. Akulah Wiku Menak Koncar, orang kepercayaan Adipati Belambangan kata orang kedua yang berkulit hitam dan tampaknya bersikap kasar namun yang suaranya seperti suara seorang perempuan. Kembali kibar Gowo terkejut. Nama Wiku Menak Koncar juga sudah hamat kondang, terkenal, bahkan kalau dia tidak keliru, Wiku Menak Koncar ini masih ada hubungan saudara seperguruan dengan Mendiarsi Wisangkolo yang terkenal sebagai salah seorang jagoan yang membantu kadipatan Wirosobo yang memerontak terhadap Mataram. Kalau Wiku Menak Koncar ini memiliki kesaktian seperti Mendiarsi Wisangkolo, dia merupakan seorang lawan yang teramat tangguh. Aka tetapi tetap saja kibar Gowo tidak memperlihatkan perasaan khawatirnya dan wajahnya tetap tenang saja. Kini orang ketiga yang sikap dan kata-katanya lemah lembut itu berkata, Kibar Gowo, kalau engkau belum mengenal dua orang sahabatku ini apalagi aku yang datang dari ujung barat Nusa, Jawa. Aku tidak sehebat dua orang sahabatku ini dan sama sekali tidak terkenal. Nama Kukai Asidikawasa berasal dari Banten dan pernah menjadi senopati kerajaan Banten ketika masih muda puluhan tahun yang lalu. Kibar Gowo memang belum pernah mendengar akan nama ini, akan tetapi melihat sinar matu yang mencorong serta sikap yang lembut itu dia dapat menduga bahwa orang ini tentu memiliki kesaktian yang tidak kalah dibandingkan dua orang yang lain. Kiranya Andika bertiga adalah orang-orang yang terkenal dari Madura, Belambangan dan Banten. Andika bertiga mengajak saya untuk bergabung membantu Kadipatan Surabaya untuk menentang Mataram, dengan berbagai alasan seperti yang Andika bertiga kemukakan tadi. Sekarang perkenankan saya menjawab semua tuduhan Andika terhadap Mataram itu. Agaknya Andika bersikap memusuhi Mataram. Akan tetapi tuduhan Andika bertiga itu keliru, para sahabatku yang baik. Lupakah Andika bahwa sejak pemerintahan Seng Panembahoin Senopati Ing Alogo Saidin Panotogomo, Madiun dan semua Kadipatan di Jawa Timur telah menjadi bagian dari Mataram. Karena itu, kalau saya membela Mataram, hal itu sudah sewajarnya karena saya adalah kawula Mataram. Tentu saja saya tidak mau membantu pemerontak. Ada pun tuduhan bahwa Kanjeng Gusti Sultan Agung di Mataram Angkaramurka, hal itu pun tidak benar. Beliau menyerang para Adipati yang memberontak dan usaha beliau ini sama sekali bukan karena angkara murka atau hendak meluaskan kekuasaan, sama sekali bukan. Beliau menghendaki agar semua Kadipatan, semua daerah dapat bersatu dan tidak terpecah belah. Karena hanya dengan bersatu padu kita menjadi kuat untuk menghadapi bahaya yang mengancam kita, yaitu kekuasaan Belanda yang kini menduduki Jayakarta. Kalau kita tidak bersatu padu, bagaimana kita akan mampu mencegah Belanda memperluas wilayah kekuasaannya? Itulah sebabnya maka sekarang saya terpaksa tidak dapat menerima ajakan Andika bertiga untuk bergabung dan membantu Kadipatan Surabaya yang hendak menentang Mataram. Bagaimanapun juga, saya dengan semua Anggauta Welut Ireng tetap setia kepada Mataram, Babo-Babo, Ki Bargowo. Kami mengajakmu dengan baik-baik untuk menyadari kesalahanmu dan mengulurkan tangan mengajak bekerjasama agar engkau dapat menebus dosa-dosamu, akan tetapi engkau bahkan berani mengatakan kami sebagai pemerontak. Kami berjuang mempertahankan daerah kami dari cengkeraman Mataram dan engkau berani menentang kami apakah nyawamu sudah ada cadangannya sehingga engkau tidak takut mampu sesukamulah, Ki Haria Bakawulung. Akan tetapi sekali lagi ku tegaskan, kami semua tetap setia dan membela Mataram dan kalau Andika bertiga tidak segera meninggalkan puncak ini, terpaksa kami akan menggunakan kekerasan untuk mengusir Andika kata Ki Bargowo yang menjadi marah. Dia memberi isyarat dengan tangan kirinya dan lima puluh orang lebih anak buahnya itu bergerak maju dan berhenti di belakangnya dalam keadaan siap bertempur. Hehehe Ki Haria Bakawulung terkekes sehingga perutnya yang besar itu terguncang-guncang. Engkau dan anak buahmu hendak mengusir kami? Dengan kera bagaimana engkau dapat mengusir kami dengan kera ini Ki Bargowo mengacungkan tinju kanannya. Hendak memukulku? Hehehe, maju dan pukulah, Ki Bargowo. Hendak kulihat apakah tanganmu yang lunak itu mampu merobohkan aku Ki Bargowo merasa ditertawakan dan ditantang. Dia adalah seorang gagah, seorang pendekar bahkan ketua perkumpulan orang-orang gagah. Tak pernah dia mundur menghadapi tantangan siapapun juga. Maka mendengar tantangan Ki Haria Bakawulung, dia mengerahkan tenaga pada kedua tangannya lalu mementak nyaring. Sambutlah pukulanku ini tangan kanannya menyambar, memukul dengan jari tangan terbuka ke arah dada lawan yang bidang itu. Pukulan ini kuat sekali dan dengan pukulan semacam itu, Ki Bargowo akan mampu membuat pecah sebongkah batu gunung atau menumbangkan sebatang pohon kelapa. Akan tetapi, Ki Haria Bakawulung tampaknya tidak menangkis ataupun mengelak menghadapi pukulan dasyat itu, melainkan bahkan membusungkan dadanya untuk menerima pukulan lawan. Wuuut Buk Ki Bargowo terkejut sekali ketika merasa betapa tangannya seolah bertemu dengan benda kinyal dan kuat seperti karet, membuat tangannya yang memukul mental. Hehehe, ringan dan lunak sekali tanganmu, Ki Bargowo, seperti tangan tukang pijat, hehehe Ki Haria Bakawulung menertawakan dan mengejek. Ki Bargowo menjadi penasaran bukan main. Dia sudah sering bertanding lawan tangguh, akan tetapi aji pukulannya itu mampu aji kekebalan lawan. Baru sekarang pukulannya itu terpental ketika bertemu dengan XB Haria Bakawulung. Dia lalu memusatkan seluruh daya ciptanya, mengerahkan tenaga sakti sepenuhnya ke arah kedua tangannya, lalu berseru, sambutlah pukulan ini. Kini-kini kedua tangannya menyambar dengan jari-jari terbuka, meluncur dari kanan-kiri menampar ke arah kedua pelipis kepala lawan. Wu-u-u-ut. Plak kedua tangannya itu tertahan dan ternyata telah dipegang pada pergelangan tangannya oleh sepasang tangan Ki Haria Bakawulung yang besar. Kedua pergelangan tangannya rasanya seperti dijepit alat penjepit dari baja. Demikian kuatnya jari-jari yang panjang dan besar itu mencengkeram pergelangan kedua tangannya. Seakan-akan remuk rasa tulang lengannya. Ki Bargowo lalu mengerahkan aji welut ireng yang menjadi andalannya, bahkan aji itu dipergunakan untuk menjadi nama perkumpulannya karena semua anak buahnya mempelajari aji itu. Tubuhnya menggeliat, kedua lengannya bergerak dan kedua lengannya itu bagaikan telah berubah menjadi belut-belut yang licirin sekali tubuhnya sehingga terlepas dari cengkeraman kedua tangan Ki Haria Bakawulung. Ki Bargowo melompat ke belakang. Eh, haha Ki Haria Bakawulung terbelalat, akan tetapi lalu terkekeh. Hehehe, itukah aji welut ireng? Bagus. Akan tetapi sekali lagi engkau terpegang oleh tanganku akanku remas hancur dan hendak kulihat apakah engkau mempunyai cadangannya. Waki Bargowo tahu benerir bahwa lawannya adalah seorang yang sakti mandraguna dan dia tidak akan mampu menandinginya kalau hanya bertangan kosong. Oleh karena itu dia melangkah tiga kali ke belakang dan mencabut pedangnya. Haria Bakawulung, aku siap membela Mataram dengan taruhannya waku kataki Bargowo sambil memasang kuda-kuda, pedang di tangan kanan diangkat tinggi di atas kepala sedangkan tangan kirinya menyelang di depan dada. Hehehe, bagus sekali. Aku pun siap membela Madura dan menentang Mataram dengan taruhannya waku kataki Haria Bakawulung dengan sikap menantang. Pusaka telah siap di tanganku. Keluarkanlah senjatamu agar kita dapat mengadu nyawa kata Ki Bargowo. Sebagai seorang pendekar yang berwatak gagah jahil tidak mau menyerang lawan yang belum memegang senjata. Hehehe, Ki Bargowo. Biarpun engkau memiliki enam buah tangan yang semua memegang senjata, aku tidak takut menghadapimu dengan tangan kosong. Maju dan bersiaplah untuk mati di tanganku mendengar ucapan ini, makin yakirlah hati Ki Bargowo bahwa lawannya memang tangguh sekali. Hanya orang yang sakti sekali dan sudah penuh kepercayaan akan kesaktiannya itu yang akan berani menghadapi lawan bersenjata hanya dengan tangan kosong. Karena ditantang, Ki Bargowo tidak merasa sungkan lagi. Dia menggerakkan pedangnya di atas kepala lalu berseru nyaring. Sambut serangan pedangku pedang itu menyambar ke arah leher Ki Haria Baka Wulung dengan cepat sekali sehingga tampak sinar pedang menyambar seperti kilat. Namun sambil tersenyum datuk dari Madura ini menggeser kakinya dan mengelak dengan mudah. Baka Wulung tidak membual ketika dia mengatakan bahwa seluruh rakyat Madura mengenal namanya. Dia bahkan merupakan orang kepercayaan panembahan lemah duur adipati di Aros Baya ketika dia masih muda. Kadipaten Aros Baya adalah sebuah kadipaten yang kuat di Madura Barat. Dia seorang ahli ilmu silat dan ilmu sihir dan disegani, juga seorang yang amat setia terhadap kadipaten Aros Baya pada khususnya dan Pulau Madura pada umumnya. Melihat serangan pertamanya dapat dielakkan dengan mudah oleh lawannya, Ki Bargowo menyusulkan serangan kedua. Kini pedangnya meluncur dan menusuk ke arah dada Baka Wulung. Heiit Ki Haria Baka Wulung kembali mengelak dengan miringkan tubuhnya ke kanan. Ketika pedang lawannya meluncur di samping kiri tubuhnya, tangan kirinya mencengkeram ke depan, ke arah lengan kanan Ki Bargowo. Ketua Wulut Ireng ini pun bukan seorang lemah. Dia tahu bahwa sekali ini apabila lengannya dapat dicengkeram tangan yang amat kuat itu, tentu akan remuk dan patah-patah tulang lengannya. Maka dia pun cepat menarik pedangnya dan memutar pedang itu sehingga kini keadaannya berbalik. Pedangnya yang mengancam tangan kiri lawan. Terangga Ki Bargowo terkejut dan melangkah mundur. Ternyata pedangnya yang bertemu dengan tangan kiri itu terpental, seolah tangan itu terbuat dari baja yang amat keras dan kuat. Tiba-tiba terdengar suara tawa meninggi seperti tawa perempuan. Hai hai hik, Ki Haria Baka Wulung, kenapa engkau masih bermain-main yang tertawa dan menegur ini adalah wiku menak koncar. Ki Haria Baka Wulung, cepat bereskan dia dan jangan membuang banyak waktu kata pula Kiai Sidi Kawasa dengan suaranya yang lembut. Mendengar ini, Ki Haria Baka Wulung terkekeh. Hehehe, engkau mendengar kata kawan-kawanku, Ki Bargowo titik sekarang matilah hengka. Setelah berkata demikian, dia menekuk kedua lututnya hampir berjongkok dan kedua tangannya didorongkan ke arah dan mulutnya berseru dengan suara yang seolah keluar dari dalam perutnya. Aji Cantuka Sakti, kok-kok-kok berbarengan dengan bunyi kok-kok tadi, dari kedua telapak tangan itu menyambar angin pukulan yang amat dasyat sehingga tanah dan pasir ikut. Beterbangan seperti dilanda angin lesus. Ki Bargowo maklum bahwa dia diserang oleh pukulan jarak jauh yang mengandung tenaga sakti yang amat kuat. Dia tahu bahwa dia tidak mampu mengelak, maka dia pun mengerahkan tenaga saktinya untuk menyambut pukulan itu dengan mendorongkan kedua tangannya ke depan setelah melepaskan pedangnya yang jatuh ke atas tanah. Wu'ut belar hebat sekali pertemuan antara dua tenaga sakti itu dan akibatnya, tubuh Ki Bargowo terlempar ke belakang seperti daun kering tertiup angin dan jatuh terbanting dengan kerasnya di depan para anak buahnya. Para anak buah welut ireng cepat menghampiri dan berusaha membantu ketua mereka untuk bangkit. Akan tetapi mereka melihat bahwa Ki Bargowo telah tewas dan darah segar mengalir keluar dari mulutnya. Melihat ketua mereka tewas, para anggauta welut ireng yang setia itu terkejut sekali dan mereka menjadi marah. Serentak mereka maju menyerang tiga orang, itu sambil berteriak marah. Melihat lima puluh orang lebih itu menyerbu dengan golok atau pedang di tangan, tiga orang datuk itu lalu tertawa. Suara tawa mereka berbeda nadanya. Hei 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 kiharia baka wulung tertawa. Hei 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 hiktawa wiku menak koncar terdengar seperti tawa seorang wanita. Hahaha kiai sidikawasa juga tertawa, suara tawanya merdu dan halus. Akan tetapi dalam suara tawa tiga orang itu, terkandung getaran yang amat hebat. Gelombang getaran ini menerjang dan menyerang lima puluh lebih anak buah welut ireng dan mereka terhuyung-huyung. Ada yang mendekap dada karena merasa jantung mereka tergoncang hebat. Ada yang menutupi kedua telinga karena merasa telinga mereka seperti ditusuk-tusuk jarum. Bahkan ada yang sudah bergulingan di atas tanah sambil merintih-rintih. Mereka saling bertabrakan dan senjata golok atau pedang yang tadi mereka pegang terlepas dari tangan. Tiga orang datuk itu tertawa dan tertawa terus dan puluhan orang itu menjadi semakin tersiksa. Daya serang yang terkandung dalam suara tawa mereka itu ungguh dasyat dan mengerikan. Tiba-tiba terdengar lengkingan suara suling yang amat merdu. Suaranya melengking-lengking, merdu dan mengalun, bergema di seluruh penjuru. Anehnya, kalau lengking itu merendah, seolah mempunyai daya yang amat kuat yang menyeret tiga suara tawa itu dan kalau lengking itu meninggi seolah mempunyai daya yang amat kuat yang menarik tiga suara itu ke atas sehingga hilang daya serangnya. Begitu suara suling itu melengking-lengking, puluhan orang itu pun terbebas dari serangan suara yang dasyat itu. Mereka dapat bernapas lega, rasa nyeri pada telinga dan jantung. Mereka lenyap. Mereka mulai memunguti senjata mereka akan tetapi tidak berani sembarangan bergerak, hanya menonton pertandingan yang amat aneh itu. Pertandingan antara tiga suara tawa dan lengking suara suling. Dan kini mereka melihat bahwa suara suling itu keluar da sebatang suling putih kekuningan yang ditiut oleh seorang kakek tua renta yang duduk di atas sebuah batu besar. Tiga orang datuk itu terkejut bukan main. Ada daya kekuatan lembut yang bagaikan dinding yang kuat keluar dari suara suling itu, memendung dan menghalang sehingga daya serang suara tawa mereka membalik. Mereka menjadi penasaran dan berusaha untuk memperkuat suara tawa mereka untuk menembus dinding itu. Akan tetapi makin kuat mereka tertawa, semakin kuat pula daya serang mereka sendiri yang membalik dan gelombang suara itu menghantar mereka sendiri. Akhirnya ketiga orang datuk itu terhuyung dan menghentikan suara tawa mereka karena kalau mereka lanjutkan, mereka akan terserang daya kekuatan suara tawa mereka sendiri yang akan berakibat gawat bagi keselamatan mereka. Begitu tiga gelombang suara tawa itu berhenti, suara suling juga semakin lirih akhirnya lenyap, hanya meninggalkan gaung yang seolah bergema di empat penjuru. Resite Jowening menyelipkan lagi seruling gading diikat pinggangnya, kemudian perlahan-lahan turun dari atas batu besar. Sementara itu, tiga orang datuk dengan marah melangkah dan menghampiri resite Jowening yang sudah turun dari atas batu dan berdiri tegak dengan sikap tenang dan mulut tersenyum, sepasang matanya memandang kepada tiga orang itu dengan sinari yang lembut dan penuh pengertian. Semua anggauta welut ireng yang masih belum kehilangan rasa kaget dan ngeri, berdiri berkelompok dan hanya menonton tanpa mengeluarkan suara dengan hati tegang. Semoga Seng Hyang Widi mengampuni kita semua kata resite Jowening kepada tiga orang datuk yang kini sudah berdiri di depannya dengan wajah mengandung penasaran. Tiga orang kisanak yang bijaksana, kurasa kalian bertiga sudah membuang waktu berpuluh tahun mempelajari berbagai ilmu adalah dengan niat untuk dipergunakan guna menolong sesama manusia, bukan untuk mencelakai manusia. Akan tetapi apa yang kulihat sekarang sungguh berlawanan. Andika bertiga telah membunuh seorang pendekar, bahkan nyaris membunuh peluhan orang anak buahnya. Mengapa begini, kisanak orang lancang? Sebelum kita bicara, katakanlah dulu siapa engkau kata kiharia baka wulung yang memiliki watak keras dan terbuka sehingga mendatangkan kesan kasar. Resite Jowening memandang datuk dari Madura ini sambil mengelus jenggot putihnya dan mulutnya tersenyum. Aku sudah mendengar tadi bahwa Andika adalah kiharia baka wulung dari Madura yang terkenal sebagai seorang satria yang gagah perkasa. Perkenalkan, aku biasa disebut orang Resite Jowening, nama yang sama sekali tidak terkenal, maka Andika bertiga tentu tidak mengenal aku, Resite Jowening. Katakan di mana tempat tinggalmu agar aku dapat mengetahui dari aliran mana Andika berasal, kata wiku menak koncar dengan suaranya yang tinggi dan lantang. Andika adalah seng wiku menak koncar dari belambangan yang amat terkenal itu. Andika bertanya di mana tempat tinggalku? Di mana kedua kakiku berdiri, disitulah tempat tinggalku. Rumahku berlantai tanah berdinding pohon dan beratap langit, Resite Jowening, aku melihat bahwa Andika adalah seorang yang bijaksana. Andika masih bertanya mengapa kami menewaskan kibar gowo dan menyerang puluhan orang anak buah perkumpulan walut ireng. Mengapa Andika masih berpura-pura tidak mengerti? Perbuatan kami itu bukan tindak kejahatan yang sewenang-wenang melainkan hanya sebuah akibat belaka dan Andika tentu tahu bahwa semua akibat tentu ada sebabnya. Dan sebabnya terletak pada sikap kibar gowo dan anak buahnya sendiri kata Kiai Sidi Kawas, dengan lembut namun penuh semangat sehingga kedua matanya mencorong menata, wajah Resite Jowening. Jagat Dewa Batara. Semoga seng, yang widi mengampuni kita semua. Andika adalah Kiai Sidi Kawasa dari Banten. Sikap dan tutur sapa Andika sesuai dengan nama besar Andika sebagai mantan senopati kerajaan Banten. Ucapanmu memang benar, kisana. Akan tetapi lupakah Andika bahwa akibat yang mengandung kekerasan itu dapat menjadi sebab dari akibat lanjutannya pula? Mengapa seorang bijaksana seperti Andika membiarkan diri terlibat dalam ikatan rantai karma? Kalau Andika bertiga dan para anggauta walut ireng terlibat dalam perang dan masing-masing berjuang demi tanah air masing-masing, hal itu sudah sewajarnya. Akan tetapi kalian tidak sedang berperang dan Andika bertiga hendak membunuh puluhan orang yang tidak berdosa. Kalau aku berdiam diri berarti aku juga ikut membantu kalian membantai puluhan orang itu, Resite Jowening Ki Haria Bakawulung membentak marah. Kami bertiga adalah satria-satria sejati yang membela kerajaan dan kadipatan kami masing-masing. Kami siap untuk mengorbankan nyawa demi membela daerah kami masing-masing. Mataram telah menyerang dan menundukkan banyak kadipatan di Jawa Timur, dan kami merasa terancam. Karena itu kami menentang Mataram. Ki Bergowo dan anak buahnya membela Mataram dan tidak mau kami ajak. Bekerja sama, karena itu kami hendak membasmi mereka yang kami anggap sebagai musuh. Apakah Andika hendak menyalahkan kami? Aku tahu bahwa kalian semua berjuang untuk membela kadipatan masing-masing. Pihak kalian maupun pihak Mataram tentu memiliki alasan-alasan masing-masing yang kuat untuk membenarkan perjuangan masing-masing pula. Aku tidak akan mencampuri pertikaian antara sesama bangsa itu. Akan tetapi di atas segalanya masih terdapat kekuasaan Tuhan dan betapapun pandainya manusia, tidak mungkin akan mengubah keputusan yang telah digariskan Hyang Widi, Resite Jowening, kata Kiyaisit Kawasa, kami pun percaya akan kekuasaan Tuhan. Akan tetapi kita juga sudah diberi kewajiban untuk berikhtiar. Tuhan tidak akan menolong manusia yang tidak mau menolong dirinya sendiri. Sungguhpun keputusan terakhir berada dalam tangan Tuhan, namun berikhtiar sekuat tenaga merupakan kewajiban bagi kita. Perjuangan membela daerah dan kadipatan atau kerajaan kami masing-masing merupakan kewajiban bagi kami dan akan kami perjuangkan dengan taruhannya Warsite Jowening mengangguk-angguk. Bagus, Andika bertiga memang satria-satria gagah perkasa. Akan tetapi jangan dilupakan bahwa baik-buruk usaha itu tergantung sepenuhnya kepada caranya, bukan pada tujuannya. Caranyalah yang menjadi sebab dan tujuan hanyalah akibat. Care yang baik akan menghasilkan akibat yang baik pula seperti pohon yang baik tentu menghasilkan buah yang baik. Omong kosong bentak wiku menak koncar dengan suara tinggi. Kami mementingkan tujuan dan tujuan kami adalah baik sayang sungguh sayang. Andika menghalalkan segala care untuk mencapai tujeraan. Kalau begitu kalian pasti akan memetik buah daripada pohon yang benihnya Andika tanam sendiri. Sudahlah, Hersite Jowening. Kalau Andika tidak membela Mataram, kami tidak akan memusuhi Andika. Pergilah dan jangan campuri urusan kami dengan orang-orang wulut ireng, kata Kiharia Bakawai Ulung. Hersite Jowening menggeleng kepala Ria. Aku tidak akan mencampuri permusuhan dan pertikaian antara saudara sebangsa. Akan tetapi aku pun tidak dapat berpeluk tangan saja kalau Andika bertiga hendak membunuh semua orang yang tidak bersalah ini. Andika hendak melawan kami, tanya wiku menak koncar. Aku tidak hendak melawan siapa-siapa. Aku hanya ingin melindungi orang-orang ini dari ancaman maut, Hersite Jowening kata Kiai Sitkawasa. Kalau engkau melindungi orang-orang yang menjadi musuh kami, berarti Andika juga menjadi musuh kami. Terpaksa kami akan mengenyahkan Andika dengan kekerasan kalau Andika tidak mau membiarkan kami membasmi musuh-musuh kami, terserah kepada Andika sekalian, kata Hersite Jowening dengan tenang. Tiga orang datuk itu saling pandang dan mereka bertiga lalu berdiri dengan kepala menunduk, kedua lengan bersilang di depan dada lalu mengerahkan kekuatan batin mereka. Ketiganya selain merupaka ahli-ahli silat yang dikdaya, juga memiliki kelebihan menggunakan ilmu sihir untuk menyerang lawan. Dari tubuh kiharia baka wulung mengepul asap hitam yang makin lama semakin tebal dan perlahan-lahan asap hitam itu bergerak ke arah Hersite Jowening. Pada saat itu juga, dari tubuh wiku menak koncar bertiup angin yang makin lama semakin kencang dan berpusing seperti angin ribut. Sementara itu, dari tubuh kiaisi di kawasa muncul api berkobar yang juga menuju ke arah Hersite Jowening. Daya kukus langkin bentak kiharia baka wulung dan asap hitam tebal itu kini menyerbu ke arah Hersite Jowening. Daya bayu bajerawiku menak koncar juga membentak dan angin ribut itu juga menyambar ke arah Seng Resi. Daya analabani kiaisi di kawasa berseru dan api berkobar itu menyerang pula ke arah Seng Resi. Tubuh Seng Resi T. Jowening tidak tampak lagi karena sudah tertutup asap hitam. Angin ribut dan api juga menyerangnya. Tiba-tiba terdengar bunyi seruling melengking-lengking, makin lama semakin nyaring dan asap hitam, angin ribut dan kobaran api itu seperti terdorong tenaga yang amat kuat sehingga membalik dan menyerang tiga orang itu sendiri. Tiga orang datuk itu mengerahkan seluruh tenaga batin mereka untuk memperkuat daya serangan mereka, namun tetap saja asap, angin dan api itu membalik sehingga terpaksa mereka menghentikan ilmu sihir mereka kalau tidak ingin menjadi korban daya ciptaan mereka sendiri. Mereka bertiga menurunkan kedua tangan dan asap, angin dan api itu pun lenyap. Para anak buah welut ireng terbelalak dan bengong menyaksikan adu kekuatan yang aneh itu. Karena si Jowening melindungi mereka, tentu saja mereka berpihak kepada kakek tua renta. Ini. Tadi ketika ada asap hitam, angin ribut dan kobaran api menyerang Seng Hresi, mereka semua menjadi gelisah dan khawatir sekali. Mereka maklum bahwa kalau Seng Hresi kalah, tentu nyawa mereka terancam maut di tangan tiga orang sakti itu. Akan tetapi ternyata, dengan suara sulingnya, Hresi T. Jowening dapat mengalahkan ilmu sihir ketiga orang penyerangnya. Setelah tiga orang itu menghentikan serangan mereka, Seng Hresi juga menghentikan tiupan sulingnya dan menyelipkan kembali seruling itu diikat pinggangnya. Melihat betapa ilmu sihir mereka, seperti juga suara tawa mereka tadi, dikalahkan dengan mudah oleh Seng Hresi, tiga orang datuk itu menjadi penasaran dan marah sekali. Mereka saling pandang dan mereka telah bersepakat untuk mempergunakan ajik pukulan sakti mereka, pukulan yang mengandung tenaga sakti yang amat kuat. Kalau resi yang tua rentak itu mampu mengalahkan ilmu sihir mereka, belum tentu tubuh tua yang tampak keringkih itu akan mampu bertahan terhadap ajik pamungkas mereka yang dilakukan berbareng. Ki haria baka wulung melakukan gerakan seperti tadi ketika dia merobohkan ki bargowo. Dia menekuk kedua kaki sampai hampir berjongkok, kedua tangan mendorong ke depan dan berteriak nyaring. Ajik cantukah sakti wiku menak koncar juga mengerahkan ajik pamungkasnya. Dia berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar, punggungnya membungkuk dalam seperti seekor lembut hendak menanduk lalu mendorongkan kedua tangan sambil berteriak lentang. Ajik nandakak roda pada saat yang bersamaan, Kiai Sidi Kawasa juga mengerahkan ajik pamungkasnya. Dia menekuk lutut kanannya dan menarik kaki kiri ke belakang lalu kedua tangannya didorongkan ke depan sambil berteriak pula. Aji Hastanala serangan tiga orang datuk itu dilakukan dengan berbareng. Memang mereka sengaja melakukan serangan secara berbareng dan serangan itu bukan main dasyatnya. Baru Ajik cantukah sakti, kata sakti, itu saja tadi telah menewaskan ki bargowo yang didaya. Ajik nandakak roda, banteng marah, itu pun tidak kalah hebatnya. Hantamannya dapat menghancurkan sebongkah batu besar dan menumbangkan sebatang pohon jati sebesar orang. Aji Hastanala, tangan api, lebih hebat lagi. Apa saja yang dilanda Aji ini akan tumbang dan hangus seperti disambar petir. Kini ketiga Aji yang amat dasyat itu menyambar secara berbareng ke arah tubuh kakek tua. Yang tampak keringkeh itu. Anehnya, resite Jowening tidak melawan sama sekali. Kakek ini bahkan merangkap tangannya depan dada seperti menyembah. Puluhan orang anak buah welut ireng memandang dengan matel, terbelalak dan wajah pucat. Mereka semua dapat menduga akan kedasyatan serangan tiga orang itu. Tiga orang anak buah welut ireng yang memegang tombak tidak dapat menahan kekhawatiran mereka. Dengan nekat mereka lalu melompat dan menyerang tiga orang itu dengan tusukan tombak mereka. Aau ugah tiga orang itu terpental dan terbanting roboh, hanya sempat mengeluarkan teriakan itu karena mereka bertiga telah lewas dan dari mulut mereka mengalir darah segar. Mereka tidak tahu bahwa tubuh tiga orang datuk pada saat itu sedang mengeluarkan hawa yang mengandung tenaga sakti yang amat hebat. Sehingga sebelum tombak mereka menyentuh tubuh tiga orang datuk itu, ada hawa dasyat membuat mereka terpental dan tewas seketika. Kini hawa pukulan sakti tiga orang datuk itu sudah menghantam ke arah resi Eowening. Akan tetapi apa yang terjadi? Penaga sakti tiga orang itu seperti menghantam udara kosong, seolah tenggelam ke dalam air samudera. Tiga orang itu merasa penasaran dan kini merek menerjang maju, hendak menyerang langsung dengan tangan mereka. Akan tetapi ketika tangan mereka menyambar ke arah dada dan kepala resi T. Eowening, mereka bertiga seolah terdorong oleh hawa yang teramat kuat sehingga ketiganya mundur dan terhuyung-huyung. Bertemu dengan hawa itu, tenaga pukulan merek membalik. Mereka bertiga saling pandang dengan muka berubah pucat. Kini baru mereka bertiga yakin bahwa mereka berhadap dengan orang yang sakti mandraguna, yang tanpa pengerahan tenaga sakti sudah terlindung oleh kekuatan yang maha dasyat. Melihat resi T. Eowening masih merangkap kedua tangan depan dada seperti sembah, tiga orang itu pun menyembah dengan kedua tangan dirangkap depan dada dan kiharia baka wulung mewakili teman-temannya berkata dengan suara rendah. Resi T. Eowening, sekali inikah mengaku kalah. Akan tetapi kami tidak akan berhenti berjuang sebelum kerajaan Mataram yang murka itu dapat dihancurkan, kalau yang widiwasa tidak menghendaki, kekuasaan apapun tidak mungkin dapat menghancurkan Mataram. Aku tidak akan mencampuri pertikaian antara saudara sendiri, akan tetapi aku akan selalu berupaya untuk membantu kehendak yang widi, berusaha menjadi alat yang baik dari yang widi. Babo-babo, kita sama lihat saja nanti siapa yang benar di antara kita, kata Wiku Menakkoncar. Setelah berkata demikian, Wiku Menakkoncar dan dua orang temannya membalikan tubuh dan melangkah pergi menuruni puncak argadumilah. Entah siapa yang mendahului, lima puluh lebih anggauta welut ireng itu lalu menjatuhkan diri berlutut menghadap Resi T. Eowening dan memberi hormat dengan sembah. Bapak Resi, Paduka telah menyelamatkan nyawa kami. Terima kasih kami ucapkan atas budi pertolongan Paduka, kata seorang di antara mereka yang mewakili semua temannya. Sudahlah, jangan berterima kasih kepada aku. Kalau hendak berterima kasih bersyukur dan berterima kasihlah ke Pat Seng Yang Widi karena hanya dia yang kuasa menyelamatkan semua orang. Sekarang lebih baik kalian mengurus jenazah Ki Bargowo dan teman-teman kalian yang tewas. Setelah itu, susunlah kembali perkumpulan kalian dan kalian pilih sendiri siapa yang patut menggantikan mendiang Ki Bargowo dan menjadi ketua baru. Setelah berkata demikian, Resi T. Eowening mengangkat tangan kanannya seperti hendak memberi doa restu, kemudian dia melangkah pergi dengan santai. Para anak buah perkumpulan Welut Ireng itu, lalu mengangkat jenazah Ki Bargowo dan tiga orang kawan yang baru saja menyerang tiga datuk itu dan tewas juga ada lima orang kawan lain yang telah tewas lebih dulu ketika tiga orang datuk itu menyerang mereka dengan gelombang suara tawa. Mereka menggotong mayat-mayat itu turun dari puncak Arga Dumilah untuk dicarikan tempat yang baik di lareng bawah dan mengubur mayat-mayat itu. Desa Pakis merupakan sebuah desa yang cukup besar. Penduduknya banyak dan mereka semua hidup sebagai petani di lareng gunung lau sebelah timur laut yang tanahnya subur. Desa Pakis dikepalai seorang demang maka daerah Pakis disebut Kademangan Pakis. Demang itu bernama Demang Wiroboyo, seorang laki-laki bertubuh tinggi besar, kunisnya sekepal sebelah sehingga tampak gagah dan inenyeramkan. Usia Wiroboyo sekitar 40 tahun. Dia sebenarnya merupakan seorang kepala dusun yang baik dan bijaksana, tidak menindas rakyatnya, bahkan titik selalu berusaha untuk menyejahterakan kehidupan rakyat dusun Kademangan Pakis. Dia disegani dan dihormati semua orang di daerah Kademangan Pakis. Akan tetapi, di manakah terdapat manusia yang tanpa cacat? Demikian pula Ki Wiroboyo, di samping kelebihannya, juga. Terdapat kekurangannya. Kekurangannya itu adalah bahwa dia seorang laki-laki metukeranjangi di dalam rumah besar Kademangannya, dia sudah mempunyai tiga orang istri. Akan tetapi, matanya masih saja menjadi liar kalau dia melihat wanita cantik. Hanya satu hal yang merupakan pantangan bagi Ki Wiroboyo. Betapapun cantiknya seorang wanita sampai membuat dia tergila-gila dia tidak akan mengganggunya kalau wanita itu sudah mempunyai suami. Dia tidak mau mengganggu istri orang. Yang diburu hanyalah wanita yang masih gadis atau janda. Akan tetapi, kalau nafsu berahi sudah memenuhi kepalanya dalam mengejar seorang gadis atau janda, dia akan berupaya sekuat tenaga untuk mendapatkan wanita itu. Tentu saja pertama-tama dengan kera memikat. Harta dan kekuasaannya menjadi umpan ditambah janji-janji muluk. Dan kalau sudah tergila-gila, timbulah kejahatannya. Untuk mendapatkan seorang gadis atau janda yang membuatnya tergila-gila, dia tidak segan menggunakan kekerasan, mengandalkan kedudukannya sebagai orang yang paling berkuasa di Kademangan Pakis. Karena tabiat demang Wiroboyo ini, banyak orang tua yang memiliki anak gadis yang tergolong cantik, mengungsikan anak gadis mereka ke dusun lain atau terpaksa sekeluarga pindah tempat. Lain lagi ulah sebagian besar para janda. Mereka ini bahkan bersaing dan berlomba untuk dapat menarik hati seng demang. Menjadi kekasih demang berarti datangnya uang dan kehormatan. Di ujung Kademangan Pakis, dekat pintu gerbang dusun itu terdapat sebuah rumah pondok sederhana, namun dikelilingi taman yang terawat baik sehingga keadaan di situ menyenangkan. Itu adalah rurnah dari seorang duda bernama Ronggo Bangak. Telah 10 tahun dia tinggal di Pakis dan hidup sebagai ahli pembuat patung dari kayu yang diukir indah. Penduduk dusun Pakis tidak mengenal riwayatnya, hanya mengetahui bahwa Ronggo Bangak adalah seorang yang masih berdarah bangsawan dan pendatang dari pesisir utara, dekat daerah Demak. Dia hidup seorang diri di pondoknya, akan tetapi sejak lima tahun yang lalu dia mempunyai seorang murid yang hampir setiap malam datang berkunjung. Muridnya itu seorang pemuda yang kini telah berusia 18 dan bekerja sebagai pemelihara kuda. Nama pemuda itu adalah Parmadi, seorang remaja putra yang sudah yatim piatu sejak dia berusia 10 tahun. Karena dia kematian kedua orang tuanya dan tidak mempunyai keluarga lagi, Demang Wiroboyo menerimanya sebagai seorang pekerja di rumahnya. Mula-mula sebagai kacung dan pembantu serabutan. Kemudian dia diangkat menjadi tukang mengurus kuda miliki demang yang berjumlah 7 ekor. Sejak dia berusia 13 tahun, Parmadi mulai tertarik dengan pekerjaan ronggo banget. Dan seringkali datang berkunjung. Akhirnya dia diterima sebagai murid dan setelah semua kuda diberi makan dan dimasukkan kandang, Parmadi lalu pergi ke rumah ronggo banget. Dari lelaki seniman ini dia mempelajari banyak hal. Belajar membaca dan menulis, mengukir dan membuat patung, meniup seruling dan tata krama. Lima tahun sudah dia berguru kepada ronggo banget yang disebutnya paman, hubungan di antara mereka akrab sekali. Pada suatu malam ketika Parmadi datang ke pondok ronggo banget, laki-laki berusia sekitar 50 tahun itu berkata kepadanya, Parmadi, telah kurang lebih lima tahun engkau mempelajari sastra dan seni ukir di sini. Ternyata engkau berbakat dan rajin sekali sehingga aku senang sekali mengajarimu. Kini engkau memiliki modal kepandayan yang lumayan. Engkau pandai membaca dengan lancar, tulisanmu cukup indah dan engkau pun sudah pandai mengukir dan membuat patung. Aku ikut merasa bangga dan senang sekali, Parmadi, ronggo banget menatap wajah Parmadi dan diam-diam dia mengagumi remaja itu. Parmadi, sungguh pun hanya seorang dusun pegunungan, namun memiliki wajah yang tampan dan ganteng, pantas menjadi pemuda bangsawan sekalipun. Pakaiannya sebagai abdi yang sederhana itu tidak menyembunyikan ketampannya. Wajahnya tampan dan gagah, pandang matanya lembut, hidungnya mancung dan wajahnya selalu cerah dengan bibir yang membayangkan senyum. Perayawakannya sedang namun tegap karena dia sudah biasa bekerja keras sejak kecil di rumah Ki Demang. Parmadi memandang wajah ronggo banget dengan sinar matu mengandung rasa terima kasih. Wajah orang setengah tua itu tampak bersih dan tampan, sepasasang matanya memiliki bulu matu yang panjang, lentik, ciri khas kaum bangsawan, tubuhnya jangkung agak kurus dan gerak-geriknya lembut. Berkat bimbingan Paman maka saya dapat mempelajari semua itu. Saya amat berterima kasih kepada Paman, ah, sudah berulang kaliku katakah engkau tidak perlu berterima kasih kepadaku, Parmadi. Berterima kasihlah kepada dirimu sendiri, kepada semangat dan ketekunanmu sendiri. Apa artinya bimbing, seorang guru kalau si murid tidak tekun belajar? Seorang guru hanya memberi petunjuk dan kemajuan si murid tergantung kepada murid itu sendiri. Aku hanya ingin mengingatkan kepadamu, Parmadi. Namamu mirip nama Parmadi, yaitu nama kecil dari Janoko atau Harjunok Satria Panengah Pandowo. Tirulah sifat dan sepak terjangnya, Parmadi. Dia rendah hati, lemah lembut, dan bersusila. Akan tetapi untuk membela kebenaran dan keadilan, dia berjuang tanpa pamrih dan berani berkorban namun tidak kejam, hormat dan tidak menjilat kepada atasan atau yang lebih tua, membimbing dan tidak menekan kepada bawahan atau yang lebih muda, semua nasihat Paman. Dan masih saya ingat semua dengan baik dan mudah-mudahan saya akan mampu melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang aku ingin memberitahu kepadamu bahwa besok pagi-pagi aku hendak pergi meninggalkan kademangan pakis dan mungkin selama sepekan lebih aku baru pulang. Ah, Paman hendak pergi ke manakah? Kalau saya boleh bertanya aku akan pergi ke demak untuk menjemput tanahku. Wah, Paman mempunyai anak. Belum pernah Paman ceritakan kepada saya. Berapakah usianya, Paman? Laki-laki atau perempuan tanya Parmadi dengan nada gembira. Dahulu aku tinggal di pesisi rutara bersama istriku dan seorang anak perempuan kami. Akan tetapi sepuluh tahun yang lalu istriku meninggal, wajah karonggo banget tampak muram. Maafkan saya, Paman, kalau pertanyaan saya mengingatkan Paman akan hal-hal yang menyedihkan, mendengar ucapan Parmadi, wajah ronggo banget menjadi terang kembali tidak mengapalah, Parmadi. Bukan salahmu, melainkan karena kelemahanku sendiri. Karena istriku meninggal dunia, maka aku lalu menitipkan anak perempuan kam itu kepada neneknya dan aku lalu berpindah ke sini. Ketika aku tinggalkan kepada neneknya, Muriani berusia enam tahun. Sekarang ia tentu telah menjadi seorang gadis remaja berusia enam belas tahun. Aku mendapat kabar bahwa ibuku yaitu neneknya, menderita sakit. Karena itu aku harus pergi ke sana dan mungkin Muriani akan kuajak pindah ke sini. Kalau begitu, selamat jalan, Paman. Saya akan berkunjung ke sini setiap sore selepas kerja dan akan saya bersihkan halaman depan. Baik, dan terima kasih, Parmadi. Ini ada sebuah kitab Bagawat Gita agar engkau baka dan renungkan isinya. Engkau akan memperoleh banyak pengertian tentang kehidupan dari kitab ini, Parmadi. Ronggo Bangak menyerahkan sebuah kitab yang sudah tua kepada pemuda itu. Terima kasih, Paman, pada keesokan harinya, Ronggo Bangak meninggalkan dusun Pakis di lareng lau itu dan melakukan perjalanan ke utara. Parmadi memenuhi janjinya. Setiap petang selepas kerja dia tentu datang ke rumah gurunya itu dan membersihkan halaman dari daun-daun pohon yang rontok. Dia membersihkan taman, menyirami dan merawat tanaman bunga, mencabuti rumput-rumput liar. Akan tetapi Ronggo Bangak yang dia tunggu-tunggu itu tak kunjung pulang. Sampai hampir sebulan Parmadi setiap hari datang membersihkan taman dan halaman dan pada suatu petang, ketika Parmadi sedang menyirami bunga, Ronggo Bangak datang bersama seorang gadis remaja. Paman sudah pulang seru Parma yang menyambut mereka dengan giran Paman baik-baik saja dan tidak ada halangan dalam perjalanan. Bukan Parmadi, engkau masih datang setiap petang di sini? Ah, engkau tentu menunggu-nunggu kembaliku. Sampai hampir sebulan aku baru pulang. Kenalkan ini anakku Muriani. Nini, ini adalah Parmadi seperti yang pernah ku ceritakan padamu. Sebut di Akakang, cuaca petang itu sudah remang-remang pemuda dan gadis itu saling pandang dan saling membungku. Kakang Parmadi, terdengar lirih dari mulut gadis itu. Adi Muriani, kata pula Parmadi dengan sopan. Mari kita masuk dan bicara di dalam kata Ronggo Bangak sambil membuka pintu rumah. Mereka masuk dan Ronggo Bangak mengajak anaknya membawa buntan masuk ke dalam sebuah kamar yang memang sudah dia sediakan untuk kamar anaknya. Kemudian dia keluar dan duduk berhadapan dengan Parmadi, terhalang meja. Engkau tentu tidak sabar menunggu kembaliku, Parmadi. Sampai hampir sebulan aku terpaksa belum dapat pulang, saya merasa khawatir kalau-kalau terjadi sesuatu yang menghalangi Paman untuk pulang, kata Parmadi. Tidak salah. Memang terjadi sesuatu yang memaksa aku menunda ke pulanganku. Ibuku, nenek Muriani, telah meninggal dunia, ah, saya ikut berbelah sungkawa, Paman, kematian ibuku wajar, Parmadi. Beliau sudah tua dan sakit-sakitan. Karena aku harus mengurus dulu kematiannya, maka baru hari ini aku dapat pulang. Tentu saja Muriani ikut bersamaku karena di sana yang ada hanya neneknya itulah, Ronggo Bangak menyalakan beberapa buah lampu gantung dalam pondok itu. Tak, lama kemudian Muriani keluar dari dalam kamarnya. Ia sudah mandi dan berganti pakaian. Kesusilaan membuat Parmadi tidak berani memandang langsung dan dia hanya menunduk. Akan tetapi keinginan tahu membuat dia melirik dan akhirnya tanpa disadarinya dia mengangkat muka. Kebetulan Muriani juga memandang kepadanya. Dua pasang metu bertemu pandang. Di bawah sinar lampu gantung, mereka kini dapat saling pandang dan melihat jelas wajah masing-masing, tidak seperti tadi ketika bertemu pertama kali mereka terhalang oleh cuaca yang remang-remang. Parmadi terpesona. Belum pernah dia melihat yang seindah itu. Yang secantik manis itu. Betapa jelitannya gadis remaja itu. Rambutnya hitam agak berikal dan panjang sampai ke punggung, dibiarkan terurai karena habis keramas dan masih masah. Sinom, anak rambut, yang halus melingkar-lingkar menghiasai bagian atas dahinya. Wajahnya agak bulat dengan daguruncing. Sepasang alisnya tampak hitam di atas dasar dahinya yang putih mulus. Kemudian sepasang matanya seperti bintang kejora, lebar dengan ujung meruncing dan agak berjungat, manik matanya jernih sekali, putihnya mektah dan hitamnya pekac bersinar-sinar dan jeli. Keindahan metu itu semakin manis karena dihias bulu mati yang panjang tebal dan lentik sehingga pelupuk metu itu seakan dilingkari garis hitam. Hidungnya kecil mancung dan mulutnya. Entah mana yang lebih indah membesona antara matanya dan mulutnya. Seperti juga matanya, mulut itu mengandung gairah yang memiliki daya tarik luar biasa. Lengkung bibirnya begitu jelas seperti gendawa terpentang. Sepasang bibir itu merah basah bukan karena pemerah bibi melainkan karena sehat, bibir bawah yang lembut penuh itu seperti mencebil akan tetapi tidak mengejek melainkan menggairahkan dan mengemaskan. Kalau sepasang bibir itu agak terbuka maka tampak deretan gigi seperti mutiara berbaris, putih mengkilap. Pipinya putih mulus dan halus agak ke belakang di depan telinga kulp pipi itu kemerahan seperti buah tomat lehernya panjang dan tegak. Bagian belakang di belakang daun telinga terhiasanak rambut melingkar-lingkar lembut. Tubuh yang bagaikan bunga mulai mekar itu sudah membayangkan bahwa beberapa tahun lagi tubuh itu akan amat indah dengan lekuk lengkung sempurna. Pinggangnya ramping perutnya datar, dada dan pinggulnya padat. Parmadi melongot, matanya tak pernah berkedip, mulutnya terenganga. Duduklah, nini kata ronggo banget. Mendengar suara ini, Parmadi merasa seolah diseret kembali ke dunia sadar dan dia tersipu dan dengan gugup dia bangkit dan menyodorkan sebuah bangku kepada gadis itu. Ah, ya, duduklah, Muriani, mereka duduk berhadapan, terhalang meja. Akan tetapi setelah kini sadar sepenuhnya, tidak dicengkeram pesona oleh keayuan Muriani, Parmadi teringat akan sesuatu dan dia mengerutkan alisnya, hatinya dicekam kekhawatiran. Ronggo bangak yang sudah lima tahun menjadi guru Parmadi, sudah mengenal perasaan yang terbayang di wajah pemuda itu. Parmadi, engkau merisaukan sesuatu. Ada apakah? Parmadi tidak merasa terkejut ketika gurunya membaca isi hatinya. Dia tidak pernah dapat menyembunyikan sesuatu dari pandang mace gurunya yang tajam waspada. Dan dia pun biasa berterus terang tidak menyimpan rahasia hatinya kepada ronggo bangak.